bentar teman-teman sabar ya nah disini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillah walalihi washabihi ahli tukawal wafa subhanakala inmalana ilama alam tanah inna kaantal alimul hakim rabbi srolisodri wayasir liamri wahlu lukudatam lisan yafokul ya mabadu teman-teman kecamannya dimanapun anda berada dari sabang sampai merauke khususnya kacar mania salam hitam putih salam dada hitam dari saya kita ketemu lagi bersama saya bang ginara kali ini di channel ginara kacar banyu wangi untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan pertanyaan temen kita ini tak bacakan bro panjang soalnya pertanyaannya lupa ini kacar teman-teman ya tak konsumasi nanti sik bentar bentar tak bacakan komentarnya panjang ya ininya gini teman-teman ya om kinar saya baru beli kacar om bioan jenis dada hitam di lapangan pasar burung mingguan sudah jalan tujuh hari saya rawat alhamdulillah lahap makannya dari purkroto janggrek nasi putih dan pisang lahapnya dengan nikmat bila waktu soboh pagi hari burungnya bunyi bersiul-siul lalu berkicau sebentar-sebentar tapi kalau saya datangi langsung giras gelubukan ya wajar namanya MH baru satu minggu ya lantas bagaimana menyikapi kondisi seperti ini tak jabarkan habis ini tak durungnya tak lapor dulu ini kacar saya yang notabeli terakhir notabeli terakhir yang burungnya kayak burung stres yang saya prediksi burungnya ini sebenarnya kan dia pakai ring terus menurutku burungnya itu jinak sebenarnya mapan ya mapan jinak entah semi atau pokoknya ya semi jinak-semi jinak harus gak jinak-jinak cuman kan waktu beli pertama kan gelabakan burungnya nah itu gelabakannya kan kelihatan dari tingkahnya itu kayak burung stres itu saya prediksi begitu waktu itu dan alhamdulillah sesuai prediksi dan ternyata semakin kesini burungnya malah jinak eh ini burungnya tak tunjukkan tak jawab nih kamera nih oke hanya saja burung ini proses mabung teman-teman ya mabung buat teman-teman yang semalam hadir di live saya di live Kinarakicau ya saya itu kan rutin live-nya itu di facebook di fanspeg Kinarakicau buat teman-teman yang pengen live langsung sama saya silahkan terus saja di Kinarakicau di fanspeg ya live rutin itu setiap hari Kamis malam Jumat hari-hari selain itu ya kadang-kadang live kadang-kadang saja ya menyesuaikan sikon dan kondisi lah saya buka saya tunjukkan teman-teman ya nah oh bulunya halus jatuh bulu besar ada ada bulu besar kecepat tapi bulu besar ya lorak juhu ini lorak lorak ya nah karena kemisterinya tercipta burungnya itu mungkin ada pada titik zona nyaman ya padahal masuknya kalau ngikutin video ini masuknya Rudewe kan tinggalkan gelapak-gelapak-gelapak saya gak percaya tadulang ini yang kenai ya bro disuapin jangkirnya disuapin bisa dan ya masuk tangan bila perlu ya Allah bro bro hehehe ya bingung malam loh bro ya bentar 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 si 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 tak coknya kameranya ya biar lebih gablang lagi bentar halo bro karun ngriwi ngereka bro udah kacar belum Bang Ginarah kalau gua codor belum cuman ya bunyi-bunyi bro ya bunyi-bunyi cuma kalau gua codor belum belum karena ya kondisinya masih kayak gini lho bro bro tuh bulunya udah wes banyak yang copot lah ya cuma masih apa ya masih belum dikatakan selesai semua belum ini masih proses bro masih proses perontokan bulu burung ini ya nah ini kan yang itu bolo ya cek iki air minumnya kok rhodok keruh rek ya padahal semalam habis dimandikan udah diganti semua jangan-jangan mandi dicepuk air biar minum dia mabung kok dimandikan Bang Ginarah lu enggak masalah kenapa hehehe mabung enggak masalah waktunya dia mandi ya mandi-mandi aja ya nah bentar temen-temen ya tak jabarno habis ini sekalian aku tak ambil kacerku yang satunya yang jina satunya kalau tak rawat sekalian tak kasih janggrik terus lanjut ke masalah penjabaran oke sekarang kita lanjutkan ke kacer yang ini temen-temen ya biar sambil jalan temen-temen ya ini mumpung terang rek ya karena dari pagi hujan dari pagi hujan ini mumpung terang tak endang-endanggai video aku ya yuk kita buka dulu ya kalau yang jinak-jinak gak apa porek sering-sering dicat konten memang wis dasari jinak ya nah kita kasih janggrik sekalian kita lanjut ke topik pembahasan temen-temen ya jadi begini temen-temen kacer MH baru beli tujuh minggu dia subuh sudah mau nyiul-nyul syukurono bro ya syukurono wis syukuri alhamdulillah singtumak ninah ya kalau kaitannya dia gelapakan dia gelubuk-gelubuk dia masih giras itu sudah hal wajar yang namanya baru tujuh hari ada perawat dia masih ules nabrak-nabrak gak jelas sudah hal wajar yang penting dia mau berkicau bonus istimewa ya rejeki saka kusti Allah itu bro ya jangan merasa wah ini milihnya harus gini-gini-gini gak ada itu semua faktor rejeki aja tidak ada ciri visi kacer yang bisa kita klaim bahwasannya oh ini ciri visi kacer dengan faktor tinggi begini-gini-gini wak aja itu wak itu serius bro karena kalau memang itu ada dan fakta nyata harusnya beli kacer gak perlu jong ya beli kacer milih kacer ciri fisiknya ini dan harusnya ada kacer yang gak laku dijual karena apa ciri fisiknya tidak apa ya tidak masuk kriteria kacer yang bagus kan ya jadi jangan suka ngeklaim-ngeklaim kok belum termalan ya jadi begini temen-temen kita lanjutkan lagi burung kacer muda hutan 7 hari dia mau nyul-nyul walaupun gelapakan langkah kita itu apa ya weh selalu chemistry pertama itu chemistry sambil jalan juga gak masalah misalkan sudah dipastikan tadi katanya udah makan lahap mau makan-makan semuanya udah bener-bener lahap banget ya weh silahkan masuk metode pengepuran karena begini merawat burung muda hutan kalau saya itu khususnya saya ya bro ya gini itu pasti selalu yang pertama mengutamakan yang namanya makan lahap setelah makan lahap dirasa burung sehat baik-baik aja masuklah metode pengepuran dan ketika saya menyampaikan bahwasannya burung mh saya kalau sudah makan lahap saya prediksi burung ini sudah sehat lah ini kan juga prediksi saya jadi kita prediksi kalau memang burung ini sudah misalkan aktif banget geraknya aktif bahkan bunyi-bunyi wes menurut saya wes itu insyaallah sudah burung bisa dikatakan sehat masuk metode pengepuran selama masuk metode pengepuran sambil jalan ya sambil jalan sambil dinikmati ya masuk metode juga masuk juga pada metode penjinaan pemapanan dengan cara apa chemistry chemistry interaksi burung sering taruh dibawah sesuaikan dengan kapasitas waktumu misalkan kamu orang sibuk pagi kerja siang kerja sore kerja isoni chemistry malam hari berarti kayak saya dong saya chemistry totalitas sama burung itu kan malam hari makanya kenapa burung mh mh saya itu rata-rata dominan seringnya itu mandi malam karena apa setelah mandi burung basah kuyuk ruang geraknya itu terbatas ya ruang geraknya terbatas maksudnya itu cara geraknya dia kalau bulunya basah semua kan cara gerak dia kan terbatas dan kita bisa interaksi totalitas sama burung interaksi chemistry ini tadi digoda-goda terus berusaha disuapin makannya yowes pokoknya semacam interaksi dengan kere dan yang paling penting lagi teman-teman ya beli burung mh kacer dalam masa-masa penjinaan pemapanan itu gunakanlah sangkar yang kecil ya sangkar diameter 30 jarek sing ruji ini rapet kenapa saya merekomendasikan untuk pakai sangkar kecil ruji rapet ruji ini sing setengah senti bila perlu ya setengah senti ya itu nanti kan ketika burung nabrak cucu yang nabrak nabrak kan gak sampai luka gak sampai bonyok kalau kita ngerawat burung kondisi mulus-mulus kan seneng torek semangat di hati kita tapi kalau bonyok-bonyok kadang-kadang tersuggesti males ya ah males lah bonyok lah kadang-kadang kan begitu bro makanya untuk menjaga burung tetap dalam kondisi mulus ya itu tadi terus jika dirasa burung itu sudah masuk metode pengepuran dan burungnya sudah pur pur total selama pengepuran metode penjinaan pemapanan kalau saya burung rutin main ablak dulu ya karena apa karena burung supaya kawangan supaya maksudnya kawangan itu terbiasa dengan lalu-lalang banyak orang terbiasa interaksi dengan anak istri kita lingkungan rumah kita ngelorek jadi burung rutin ablak nanti kalau dia sudah pur total dan dirasa burung sudah mulai sedikit mapan anteng-anteng kita mau coba-coba fokus sama burungnya biar agak rupin bunyi walaupun le ngomong buka ekor wah ini buru-buru bro ya terlalu keburu-buru yang penting mana gelemoni sih ada orang alhamdulillah wa syukurillah ya lantas caranya gimana kalau sudah masuk dalam metode harapan kita kita berharap burung itu supaya agak rajin bunyi yowes coba masuk metode rawatan sihat gak masalah gak masalah bro tapi penyerodongannya kalau pas siang hari taruhlah di tempat yang rame di tempat yang lalu-lalang banyak orang jangan taruh di tempat sepi karena burung dalam masa-masa proses ada pasi proses-proses kemapanan kenyamanan kalau misalkan sama yang taruh asingkan di tempat-tempat yang sepi kok gak mapan-mapan gak nyaman-nyaman manui sampaian ya jadi di krodong mungkin bisa resleting dibuka atau krodong yang tipis tempatkan di tempat keramaian nanti harapan kita burung itu walaupun di krodong dengan krodong yang tipis atau mungkin resleting dibuka kan burung masih menyesuaikan dengan suara gaduh ramainya suara sekeliling itu kan masih didengar sama burung jadi harapan kita itu juga termasuk cara pelan-pelan penyesuaian burung dengan cara pelan-pelan biarkan burung mendengarkan dulu lewat pendengarannya nanti setelah lewat pendengarannya dia sudah terbiasa ya nanti kita ablak burung pun tidak seberapa getap takut karena pendengarannya dia sudah terbiasa mendengarkan lalu-lalang sekitar ini tadi benar-benar paham gak dari sini maksud saya ya jadi prosesnya begitu teman-teman kalau sudah mau proses masuk ke masalah burung supaya rajin bunyi engkau lewes manukmu mulai rajin muni wes benar-benar berani bunyi di depan orang banyak orang tetap bunyi tapi burungnya masih semi misalkan saya mau otak atik fokus masalah buka ekor buka ekor boleh gak? monggo monggo karena burungmu sudah berani bunyi di depan orang banyak orang standarnya kan begitu merawat burung emang kalau merawat burung emang proses ini semua belum dilalui kok tanyanya masalah gimana burungnya supaya gacor buka ekor on kongselet ngimpi oribmu kakek ngimpi bro burung emang itu prosesnya lama sabar dulu kamu itu kok misalkan terngiang-ngiang ongkacor emang gacor der buka ekor kamu itu sudah ke doktrin tersugesti omongan-omongan orang-orang di luar sana yang suka ngekling-ngekling burung emang dirawat sekian buka ekor dor kongselet padahal tidak semudah itu tak sadar nih aku ngomong belak kotak tidak semudah itu jadi kalau pun misalkan burungmu emang buka ekor gacor dor dapat 2 bulan 3 bulan misalkan dor kongselet buka ekor ya itu rejekimu aja belum tentu kamu bisa mengulangi di kemudian hari itu semua faktor rejeki aja kalau memang hal itu pasti karena faktor settingan karena faktor rawatan harusnya ada orang kaya raya karena burung ayo faktanya gimana saya mau tanya hitungan jari bro hitungan jari dan itu pun cuma orang-orang yang tumak nina dengan perannya loh saya rasa begitu orang-orang yang banyak ambisinya di dunia burung tak jamin remok ente bebek ente meri makanya nikmati hobimu jangan nuruti kata orang di luar sana jadi begitu teman-teman ya step by stepnya ketika kita ada dalam kondisi sesuai dengan pertanyaan ini tadi semoga dari apa yang saya sampaikan mengedukasi menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung semoga bermanfaat saya Airi Wabiliyata Pemilidaya Assalamualaikum Wr Wb